Hai Sobat Bencana banjir dan tanah langsor melanda sejumlah wilayah kota Depok Puluhan warga telah diungsikan untuk upaya penyelamatan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Kota Depok mengungkapkan banjir terjadi di sejumlah titik Ketinggian air di sejumlah titik banjir tersebut bervariasi antara 50 cm hingga 1,5 meter Nasop untuk lokasi banjir terparah dilaporkan terjadi di wilayah Pasir Putih, Blok Wadas Tercatat ada 12 jiwa dari 6 kepala keluarga terpaksa harus dievakuasi menggunakan perahu karet Dan diungsikan ke wilayah yang lebih tinggi Nah tak hanya di wilayah tersebut Banjir cukup parah juga terjadi di Kapling Sempu Indah, Kelurahan Cipayung Terlihat air bercampur lumpur tersebut Tengah menerjang area permukiman warga Hingga menyebabkan beberapa aset warga pun tak luput tergenang air Nah sobat bukan hanya banjir saja, sebanyak tujuh rumah di wilayah Pasir Putih kecamatan Sawangan juga diketahui terdampak tanah longsor Longsor terjadi diduga karena kontur tanah yang tidak stabil sehingga tanah mudah bergerak Ditambah lagi curah hujan sejak beberapa hari belakangan yang kian meninggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!